Yang keputusan terbaik lah, pas mereka seorang lesung yang masih udah memutuskan untuk memaafkan dan bilang aku mau berubah, itu bagi aku udah luar biasa lah mereka. Cintanya tuh ada. Ya sama Bilar ya, pada waktu itu Mbak Fahnya juga ikut setting bareng gak sih yang di Indonesia? Waktu itu ada, yang kedua kalinya pas aku masuk jadi penguasa mas rupus itu, ya dijodoh-jodohin, masih gemes-gemes banget pas saat itu kan. Jadi emang pas awal pulangnya, waktu itu masih full sendirian, pas kedua kalinya mereka ketemu, itu pas sama aku. Gimana sih Mbak Fahnya sekarang ngeliat mereka berdua nih yang rambut itu sekarang? Ya kalau aku liat kan saya udah rujuk lagi ya, ya udah bagus lah, maksudnya kan gak ada yang sempurna gitu loh semua pasangan, apalagi dua orang yang berbeda dijadikan jadi satu kan pasti gak segampang itu gitu kan. Dan mereka kan kayaknya pacaran gak terlalu lama juga dan langsung menikah. Dan masih muda gitu loh, udah kan muda gimana sih? Masih bergejolak dua-duanya. Ya tapi aku senangnya mereka bisa sama-sama muncul lagi, emang bukan berpisah kan bukan sesuatu kata yang apa ya, yang keputusan terbaik lah. Pas mereka seorang Leslie yang masih muda memutuskan untuk memaafkan dan bilang mau berubah itu bagi aku udah luar biasa lah mereka. Cintanya tuh ada lah. Ya tapi ngeliat Leslie yang begitu memaafkan ya, karena kan dikadang-kadang dia sudah di kekerasan yang mungkin sudah rame juga, yang bijak ya semua macem gitu kan. Mungkin seperti itu. Setulus apa gitu loh kalau ngeliat Leslie yang gitu. Ya terus lah namanya seorang wanita kan lembut. Terus kalau misalkan katanya di KDMT kayak gitu terus dan mau pemaahkan berarti kan cinta banget. Cinta tuh bisa buat orang tuh udah gak bisa mikir apa-apa lagi lah udah. Oh itu udah sakit cintanya. Tapi untungnya si cowoknya kan mau berubah. Berjanji untuk berubah. Ya bagus. Ya mungkin dia terbuka, oh ngeliat nih mungkin pandangannya, oh Leslie ternyata udah aku sakitin, masih baik. Ya bagus. Tapi ketika syuting kemarin kak, pas aku sama KFANI, ini bucing banget ya mereka tuh pas lagi digara-gimana sih? Ya gemes, gimana sih? Kayak gemes, ayo dong cepet jadian dong gitu kan deh. Gemesin banget. Makanya semua orang kan mereka sebenernya kayak netizen suka sama mereka semuanya. Jadi kalau misalkan mereka sampai RPD-DMT itu kan shock. Kita semua satu Indonesia shock. Kok bisa sih? Ada pesen-pesen buat Leslie gak sih? Pesen-pesen buat Leslie ada mas kapan nih? Kasih hak gitu? Ya pokoknya dede, terus sabat, dan terus ibaratnya kayak saling memimping lah. Gak cuma suami doang yang memimping, tapi istri juga harus bisa sama-sama memimping suaminya. Kalau aku kan emang belum pernah menikah, tapi aku ngerasa kalau untuk menikah itu emang kamu bener-bener harus super sabar banget. Karena kan itu dua kepala jadi satu itu gak gampang. Pasti akan ada cek-cok sebagainya. Ya kalau udah memutuskan untuk menikah, berarti ya sampai nanti ibaratnya kita menutup mata itu harus berdua kalau menutup kamu. Jadi jangan berpisah. Kalau aku ngeliat cowok, itu dari awal kalau dia udah ngomong kasar atau nada yang tepas, itu aku harus mundur sih. Karena aku gak bisa diterasin, aku kayaknya aku yang lapu. Jadi kalau bisa ngeliat cowok udah lumayan nada tinggi atau keliatan kayaknya bakal kasar nih sama aku, aku harus mundur sih. Jadi lebih baik bisa keliatan kok, bisa keliatan orang yang kayak gimana, tapi emang butuh waktu gak bisa. Makanya nyari pasangan suami tuh gak bisa sebulan, dua bulan, satu tahun tuh gak bisa. Baik proses lah temenan dulu. Tapi kalau kamu pernah merasakan udah dapet bantuan sama cowok atau siapa gitu, skill? Ya dapet ada, tapi tadi tuh nyari cowok suami kan gak gampang. Gitu, paham pelan aja. Tapi sempet trauma juga sama LDR. Ya kalau LDR ada apa sih? Kenapa? Pernah diselesaikan. Pernah diselesaikan karena gak bisa aku namanya dia yang jadi yang diselesaikan aku gitu. Pernah sih itu. Makanya gak mau LDR udah 10 tahunan ya kayaknya. Gitu. Tapi kamu pernah gak sih ngalamin ya? Kan lagi ramai KDRT. Kamu pernah ngalamin putih raksana dalam acara? Dulu banget ya. Dulu banget kayak aku masih kuliah. Jadi saling marah terus dia kayak gini. Ini aku, bibi aku. Itu karena dia emosi banget. Nah disitu aku kayak udah langsung ilang rasa sih. Itu pernah-pernah. Langsung putus ya? Itu karena dia sakit cembur warna. Ya pertama karena buncin ya aku terima aja. Terus selalu aku bodoh banget ya malah di gitu-gitu. Kan cowok gak boleh lah main kasar ke cewek. Nah sekarang aku ngeliat itu pokoknya ada cowok yang agak kasar. Aku langsung tinggalin. Tembak. Udah gak mau.